Wow, kura-kura terbesar di Jawa Tengah Hidden James terasik ini guys Bisa buat snorkeling juga loh Wah, seru ya, naik kapal ke pulau panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai hai, cahaya malam disini Thanks for clicking this video Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Aktifkan juga notification bell-nya Di video kali ini saya akan ajak sumber cahaya malam Untuk jalan-jalan virtual Explore kota Jepara Wah, seru dong pastinya Di perjalanan kali ini saya tidak sendirian nih guys Saya mempersamai anggota ARIS atau ARISan wisata KSBPS Bisbela Jadi di KSBPS Bisbela itu ada produk simpanan namanya ARIS Cukup nabung sebulan 250 ribu selama 20 bulan Tidak boleh diambil loh ya Nah, kita akan dapat hadiah wisata Jadi ini semua fasilitasnya itu gratis ya guys Gratis untuk semua anggota ARIS Wah, Masya Allah ya Fasilitasnya apa aja sih yang kita dapat? Jadi dari mulai sewa bis, tiket masuk, makan 2 kali, cinderamata, snack, dan air mineral Ini semuanya gratis ya guys Namun untuk uang sapunya gak gratis loh ya Lalu sendiri-sendiri dong Tripping satu kali ini kita ditemani 3 unit bis dari PO Gumara Transport Garasinya ada di Poja, Jawa Tengah Wah, eksekutif bis ini ya guys Yang saya pembangin ini keluaran 2022 Masya Allah ya Masih baru dan sangat nyaman tentunya Nah, kita ditemani oleh driver kita Pak Yanto dan kru driver kita adalah Pak Rudy Bisnya eksekutif dan sangat mewah Ada dispensernya juga loh Bisa dong buat wopi atau bikin wopi Drivernya pun sangat ramah dan sabar Sehingga semua penumpang merasa sangat nyaman Wah, alhamdulillah ya Tak terasa berjalanan berlalu Kita sudah sampai di Gerbang Palsayung Nah, ini kita sudah masuk di wilayah Demak ya guys Jadi dari Kendal sampai Kejeparah Itu perjalanannya kurang lebih 4 jam ya Jadi ini kita 1 jam lagi lah ya Sampai di destinasi pertama kita Yaitu Pantai Kartini Alhamdulillah kita sudah sampai di Kota Jepara Ini ya Trip wisata kali ini Destinasi pertama kita adalah Pantai Kartini Adalah sebuah objek wisata pantai di Desa Bulu Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Destinasi ini adalah sebuah bentuk penghargaan Dari favoritas tepat kepada sosong yang menjadi pelopor kebangkitan perempuan Yaitu R.A. Kartini Sedikit informasi bahwasannya R.A. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 Lokasi Pantai Kartini ini cukup strategis ya guys Hanya berjarak sekitar 2 km saja dari pusat Kota Jepara Membuat wisata ini mudah sekali untuk dijangkau Akses jalan yang mudah dilalui menggunakan berbagai jenis kendaraan Baik sepeda motor maupun mobil Bahkan bis pun bisa langsung masuk ke parkiran ya Alhamdulillah kita sudah memasuki kawasan Pantai Kartini Jadi ini adalah menuju pintu masuk ya guys Ke kanan ini kita menuju ke loket Pantai Kartini ya guys Nah kalau jalan ke kiri itu kita menuju ke Dermagat Menuju ke Karimun Jawa Nah semoga lain waktu kita bisa trip ke Karimun Jawa ya Nah ini kita sedang antri ke gerbang pintu masuk Pantai Kartini Wah penasaran dong Seperti apa sih Pantai Kartini? Siapapun yang berkunjung ke Pantai Kartini Dapat dipastikan mata akan langsung tertuju Dengan bangunan berbentuk kura-kura ini ya guys Ada yang tahu ini namanya apa? Iya benar sekali Kura-kura Ocean Park Kura-kura ini menjadi ikon wisata Di Pantai Kartini ini ya guys Jadi ini adalah kura-kura terbesar di Jawa Tengah Wah keren ya Di dalam kura-kura besar ini terdapat banyak sekali wahana rekreasi dan edukasi Yang tentunya sangat menarik untuk mengisi aktivitas wisata Anda bersama keluarga Bangunan ini memiliki dua tingkat Jadi lantai pertama ini berisikan taman laut berupa akwarium besar Dan kita masuk ke sini tuh kayak Masuk di dalam laut gitu ya Bisa melihat biota-biota laut Ikan-ikan laut Terumbu karang Dan banyak lagi lah yang lainnya Anak-anak pasti suka lah main ke sini Ini di sebelah kanan bangunan kura-kura Kita bisa menikmati pemandangan laut Bisa duduk-duduk di gazibu-gazibu ini ya guys Ini sangat sejuk Sangat adem gitu ya Kita bisa sambil ngopi Sambil minum es digan mungkin ya Sambil melihat view lautan lepas yang begitu indah Masya Allah Alhamdulillah ya Puas foto-foto dan menikmati view di Pantai Kartini Kita mau jalan menuju ke bis Nah sebelum ke bis kita mau sholat zuhur di masjid di area Pantai Kartini ini Yang gak mau jalan kaki juga disini tersedia kereta mini ya guys Seperti ini ya Jadi cuma bayar 10 ribu per orang Ini kita bisa naik kereta mini dari parkiran hingga ke kura-kura tadi Di sepanjang jalan pintu masuk dan pintu keluar Ini sudah banyak pedagang oleh-oleh ya guys Jadi buat teman-teman yang ingin membelikan oleh-oleh keluarga yang di rumah Jangan khawatir Disini banyak sekali pedagang oleh-oleh Jadi bisa membelikan souvenir buat keluarga ya Nah itu kita mau sholat di masjid ini ya guys Ini masih di wilayah Pantai Kartini Nah ini souvenirnya mulai dari mainan anak-anak Ada juga sendal dan masih banyak lagi Masih di pusat kota Jepara Selanjutnya kita akan makan siang terlebih dahulu nih guys Ke Resto Rengkot Buyut Resto ini menyediakan berbagai macam menu makanan Dan yang paling spesial disini adalah pizza Wajib cobain deh kalau kamu datang kesini Resto Rengkot Buyut ini sangat istimewa ya guys Sudah tempatnya sangat bersih Lalu menu makanannya pun sangat enak tentunya Wah ini jadi untuk anggota-anggota Arwis ini Sudah kita sediakan ya guys Jadi mereka tidak perlu antri Untuk mengambil makanan Ini sudah disediakan di meja masing-masing Tinggal pilih mau yang di sebelah mana gitu ya Semua peserta wisata sangat nyaman Sepertinya ya makan disini Dan semuanya terlayani dengan baik Masya Allah Alhamdulillah Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi Dengan trip-trip selanjutnya Setelah menikmati makan siang Kita melanjutkan perjalanan ke destinasi yang kedua Yaitu Pantai Tirta Samudra Atau yang dikenal oleh masyarakat umum Dengan sebutan Pantai Bandengan Adalah pantai yang terletak 7 km sebelah utara Dari pusat kota Jepara Pantai berpasir putih ini Banyak dikunjungi untuk melihat Matahari terbit dan matahari terbenam Wah Masya Allah ya Insya Allah nanti kita akan disini Sampai senja nanti Hingga kita bisa menyaksikan matahari terbenam Di Pantai Bandengan ini sudah disediakan Gazebo-gazebo seperti ini ya guys Jadi untuk gazebo-nya itu gratis Cuman untuk karpetnya Itu kalau kita mau sewa Satu karpetnya Rp15.000 Pantai Bandengan ini memiliki deburan ombak yang relatif tenang Sehingga kita dapat dengan tenang bermain air disini Apalagi anak-anak ya kan Mereka akan langsung nyebur dan seru-seruan bermain air Di sekitar pantai banyak yang menyewakan Ban pelampung untuk keamanan anak-anak ketika berenang Selain itu kita bisa juga menyewa perahu kano Bermain jet ski dan banana boot Wah lengkap sudah ya disini Mumpung disini kita mau nyeberang ke Pulau Panjang nih guys Wah menarik dong pastinya Dari dermaga pantai Bandengan Menuju ke Pulau Panjang Dapat ditempu dalam waktu kurang lebih 20 menit saja Nah untuk tiket kapalnya Ini cuma Rp25.000 per orang Masih terjangkau ya guys Wow hati-hati Pak Sofie Ini di tengah lalu sudah kayak di sirkuit Sampai kebut-kebutan seperti itu Semakin menekati pulau kecil ini Air laut tampak semakin biru dan jernih Alhamdulillah kita sudah sampai di Pulau Panjang Pulau Panjang ini bukanlah pulau berpenghuni Hanya para penyeja makanan dan aksesoris yang menghuninya Namun Pak Janang mengunjung menjadikan tempat ini sebagai tempat berumah Alamnya yang indah dengan pepohonan hijau yang asli dan tautan biru yang cernih Menjadi di atas pertama wisatawan mengunjungi pulau ini Wow 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 Hidup ceria Jawa Tengah ini guys Wow Masya Allah Hari ini Indah banget kan pantainya Pantai Pasir Putih Dengan airnya yang masih sangat jernih Wah cocok nih buat kita berenang disini Buat santai-santai Duduk-duduk di tepi pantai Sambil melihat pemandangan yang masih sekarang ini Buat kamu yang lagi penat dan butuh ketenangan Boleh deh dicoba healing kesini Pasti langsung terobati Wah Masya Allah kan Masya Allah kan Alhamdulillah kita sudah sampai di Dermaga Pantai Bandengan Nah ini kita mau cari oleh-oleh dulu guys Buat keluarga yang di rumah ya kan Itu dia tempat pusat olah-olehnya Pusat souvenir Jadi di depan pantai bandengan ini Memang ada pertukuan gitu ya Yang jualan souvenir Kaos anak Daster emak-emak Topi Mainan Dan banyak lagi yang lainnya Wah yang lagi viral itu ya Ini sekitar pukul 5 sore Sudah hampir sunset ya guys Jadi Pantai Bandengan Masya Allah ya Namun kita harus bergegas Untuk melanjutkan perjalanan Menuju ke tempat makan malam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih